Wali Kota Jambi Syaripasya menginstruksikan agar seluruh warga di Kota Jambi menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Seiring dengan instruksi tersebut, pemerintah Kota Jambi membagikan gratis 20 ribu masker kain yang dibuat oleh Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi. Instruksi penggunaan masker tersebut tidak hanya untuk masyarakat, juga berlaku bagi ASN, tenaga kerja kontrak, juga pekerja harian lepas di lingkup Pemko Jambi. Untuk itu, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan secara simbolis masker kepada perwakilan ASN yang diterima asisten 3 setda Kota Jambi, untuk TKK diterima oleh perwakilan Cama Jelutung, dan PHL diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 5.400 masker ini akan dibagikan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkot TKK di tiap kecamatan dan PHL, seperti penyapu jalan dan pengangkut sampah. Dengan pembagian masker kepada masyarakat sebanyak 20 ribu, dan juga kepada ASN 5.400 ini, mendorong kita semua untuk membangun kesadaran kolektif secara bersama. Bahwa virus corona ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan aturan, tapi yang paling penting adalah kepatuhan akan aturan itu untuk memutus mata rantai. Dan ini yang saya mendapatkan keluhan dari masyarakat, banyak regulasi aturan yang sudah kita keluarkan, tapi di bulan secara matur ini seperti banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Maulana berharap dengan diserahkannya masker kepada para ASN, TKK, dan PHL di lingkup Pemkot Jambi ini menjadi contoh bagi masyarakat. Jika ASN dan TKK ini tidak mematuhi aturan, akan ada sanksi tegas mulai dari teguran hingga pemotongan TPP. Andri Wijaya, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih.